Empat orang tewas dan dua lainnya kritis usai menenggak miras oplosan. Menindak lanjuti kejadian ini, petugas langsung menggeledah kios miras dan mengamankan penjual miras oplosan. Asep Ule, satu dari empat korban meninggal dunia akibat menenggak miras oplosan. Kamis malam, tiba di rumah duka di Jalan Pasir Impun, Kota Bandung, Jawa Barat. Jaset korban sebelumnya dilakukan otopsi oleh petugas kepolisian di rumah sakit Sartika Asi. Korban rencananya akan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Menindak lanjuti kejadian ini, petugas langsung menggeledah kios yang diduga sebagai tempat korban membeli miras oplosan. Hasilnya, petugas mengamankan sejumlah miras jenis ciu. Selain miras oplosan, petugas juga mengamankan penjual miras tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Mereka beli dari kios di sekitar Jalan Arution berupa minuman ciu dan kubu bima. Kemudian di TKP, mereka atau para korban mengoklusnya kemudian dibinumlah miras tersebut. Sebelumnya, empat orang warga meninggal dunia setelah menenggak minuman keras oplosan. Sementara dua lainnya kritis dan masih mendapat perawatan di RSUD ujung perung. Setelah pesta miras pada selasa malam, korban mengeluhkan sesak nafas, mual hingga muntah-muntah. Kini kasus tewasnya keempat warga akibat minuman keras oplosan. Tengah ditangani dan diselidiki oleh Polsek Antapani dan Polrestabes Bandung. Anggi Putra melaporkan untuk NET.